Askar Mataram akan menghadapi Jawa Army PSG, pati kami dari studio ucapkan selamat menyaksikan. Ya, kick off sudah dimulai, menggunakan jersey putih-putih, ini adalah PSM Yogyakarta. Kali ini tekanan Sultan Ziko, pelanggaran dilakukan tadi oleh Benny Wayudi, Imam Arifadillah, Zulham Zamron sudah lakukan tadi membentur, salah seorang pemain dari PSM Yogyakarta. Di lini pertahanan dari PSM. Counter attack kali ini coba dilakukan, ya kita lihat sebuah clearance dari Saiful gagal, dan kali ini sebuah peluang yang dimiliki. Baik sekali kita lihat bagaimana sebuah tackling. Apidin, baik sekali kali ini tekanan, sebuah peluang, kita saksikan kerjasama, 1-2, 1-2 kita saksikan kali ini kembali. Masih paromen dari PSM. Yudha. Oh, cukup taktis kita lihat penampilan dari seorang Nur Hidayat di jantung pertahanan dari PSG Pati. Fai Rusi. Baik sekali kita lihat dan sebuah upaya yang berbahaya telah dilakukan oleh Hapidin. Arahnya cukup baik, namun sayang masih ada di atas Mister Gawang PSG Pati. Pergerakan yang luar biasa, melewati tiga pemain. Oh, semua pula berbahaya dan kita lihat tadi semua bola rebound. Tandungan yang dilepaskan oleh Zulham Zamrun masih membentur Mister. Kita bisa lihat bagaimana akhirnya PSG mencoba untuk menembak bola. Kita lihat ini. Ya, sebuah tendangan dari Yogi Rahadian ya. Pemain yang baru dimasukkan di menit ke-34. Menggantikan Sultan Ziko. Ya, wasit muda yang memimpin pertandingan kali ini. Ya, ini dia sebuah tandukan yang dilepaskan oleh Rizky Nofriansyah. Ya, lebih menggigit ya lini depan dari PSG Pati. Dengan dimasukkannya Rizky Nofriansyah dan juga Yogi Rahadian. Dan satu menit tambahan waktu sudah habis. Dan wasit Naoval Adia Fai Ruski. PSCM Yogyakarta dan juga PSG Pati. Masih imbang sejauh tumpah berbesar. Kemungkinan mereka lolos lapan besar dan PSG Pati. Agar tidak terdegradasi di Liga 3. Dan kick-off sudah dilakukan. Ya, kita lihat bagaimana intensitas pertandingan di awal boba kedua meningkat. Dan kita lihat bagaimana sebuah aksi penetrasi yang cukup baik. Dan sebuah peluang. Sebuah peluang pertama yang mengancam. Ya, kita lihat ini dia bagaimana kerjasama. Tadi satu yang cukup baik. Dan Benny Wahyudi agak sedikit slip ya. Ketika melakukan tendangan. Ya, kita bisa lihat bagaimana peluang pertama PSCM justru datang dari Benny Wahyudi yang maju ke depan. Membantu Sogeng FND melakukan 1-2. Bisa terjadi di awal babak kedua. Membuat PSG Pati cukup terkejut dengan permainan menyerang yang dilakukan oleh PSCM. Oh, dan kali ini tadi sebuah serangan yang coba dibangun oleh PSG Pati. Namun sepertinya handsball terlebih dahulu dari Yogi Rahadian. Kita saksikan dalam pengen ulang ini dia sebuah serangan balik. Ya, diputuskan tadi handsball ya. Nah, baik sekali kita lihat switch bola dari Habidin. Kali ini bola dikuasai oleh Sogeng Effendi. Masih Sogeng Effendi! Luar biasa kita lihat bagaimana sebuah spekulasi. Sebuah tendangan jarak jauh on target. Di babak pertama dan dikeluarkan di babak kedua kali ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana Sogeng mulai menemukan permainannya yang seperti biasa. Melakukan sedikit penetrasi dan melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh dari luar kotak Winalti. Crossing kotak 16. Oh, kerjasama baik sekali Sogeng Effendi kali ini. Ke belakang ada Habidin! Keleparan ke dalam tentunya untuk PSM Yogyakarta. Bukan sebuah pelanggaran. Dan menghasilkan tendangan sudut. Ya, kita lihat ini dia. Tendangan sudut sudah lakukan berbahaya! Kita lihat sangat berbahaya dari semua peluang yang dimiliki oleh Sharif. Lini belakang dari PSG Pati. Kita saksikan dalam tanya ulang bagaimana ini dia. Ya, Saiful Indra Cahya yang melakukan pengawalan justru terdiam tadi. Kembali kali terdiamat sudut. Bebas, tidak terkawal. Ya, kita lihat ini. Sayang, tembakannya masih tidak sesuai arah. PSM Yogyakarta. Baik sekali. Kita lihat kembali tekanan. Dan kali ini kembali sebuah peluang. Kita lihat Arbetaroki. Arbetaroki! Sebuah peluang emas tadi yang dimiliki oleh Arbetaroki. Arbetaroki! Ya, bisa sangat disayangkan ya. Sebuah peluang yang begitu terbuka. Tanpa kawalan yang terlalu berarti. Tembakannya masih mengarah ke sedikit di pinggir gawang dari PSG Pati. Zulham berhasil dari mengecoh namun ya. Kita lihat. Offside. Dalam posisi offside. Memiliki kecepatan. Oh, sebuah kesalahan. Dan kali ini sebuah peluang. Kita lihat Julham Zamrud, PSG Pati. Sebuah peluang yang dimiliki oleh PSG Pati Java Army. Kita saksikan apakah akan mampu untuk bisa dimanfaatkan. Ya, dan menunjukkan sepatunya yang terlepas ya. Ya, kita akan lihat. Ini dia. Amat subagia basit. Bukan sebuah pelanggaran. Namun bola masih dikuasai oleh para pemain dari PSG Yogyakarta. Kembali. Oh, baik sekali. Kita lihat. Ketika mampu menghentikan bola dan membaca pergerakan dari lawan. Ya, bola yang berhasil direbut. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Zulham Zamrud. Ya, kartu kuning. Kembali kita lihat PSG M. Mencoba untuk menekan. Benny Wahyudi. Oh, berhasil terlepas. Dan kali kembali sebuah tekanan. Arme Taroti sebuah peluang. Dan goooool! Kerjasama 1-2 yang cukup apik. Dan tendangan kaki kiri kasih keras. Yang berhasil meromek gawang dari Anas Vitranto. Membuat PSG M. Yogyakarta unggul di menit ke-80 dengan 1. No! Ya, kita lihat bagaimana permainan cepat yang dilakukan oleh PSG M. Ya, kita saksikan bagaimana ini dia. Baik sekali umpan yang dikirimkan tadi oleh Arbetta. Rocky. Dan sebuah tendangan kaki kiri. Yang tidak mampu untuk bisa dihentikan oleh penjaga gawang Anas Vitranto. Yang hanya terpaku ketika melihat gawangnya berhasil tadi dirobek. Oleh seorang Sugeng Effendi di menit ke-80. Ya, kali ini kembali kita lihat PSG M. Yogyakarta. Mencoba untuk menekan. Arbetta Rocky. Berikan pendek kali ini kembali tekanan. Coba dilakukan. Oh, berhasil terlepas. Belum keluar. Bukan menjadi sebuah pelanggaran tadi. Walaupun terjatuh Nanda Nurandi. Memparan ke dalam tadi sudah lakukan. Ya, tentu menjadi sebuah ironi ketika tim yang ditargetkan untuk bisa lolos ke Liga 1 justru. Saat ini mereka ada di depan mata. Ada kartu merah. Kita lihat kartu kuning kedua. Dan kembali kali ini kita lihat. Sebuah peluang. Crossing tadi dilepaskan. Oh, sebuah tendangan salto tadi yang coba dilakukan oleh Rizky Novriansyah. Dan kita saksikan. Kembali gagal upaya dilakukan oleh tim Java Army. Ya, dan akhirnya kita lihat. Terima kasih telah menonton.